Jangan terlihat di layar kaca, artis cantik Ariel Tatum rupanya masih konsisten dengan aktivitas kegiatan sosialnya. Setiap akhir pekan, Ariel selalu meluangkan waktunya untuk mengajar anak jalanan di kolong jembatan Rawamangun, Jakarta Timur. Melalui akun media sosial pribadinya, Ariel tak mampu menyembunyikan rasa bahagianya ketika ia tengah berkumpul dengan anak-anak didiknya tersebut. Dan beginilah potret tulusnya kecerian anak-anak didik Ariel belajar sambil bermain. Kegiatan menjadi relawan mengajar tanpa pamri bagi anak-anak jalanan itu bukan kali pertama buat Ariel. Perempuan berusia 20 tahun kelahiran Jakarta 8 November 1996 ini sudah hampir beberapa tahun belakangan melakukan aktivitas sosial tersebut. Karenanya, Ariel begitu tertegun dan mulai menyadari ternyata anak-anak didiknya terus tumbuh besar dan sudah tumbuh remaja. Melalui foto yang juga ia unggah di sosial media pribadinya, dengan bangga dan bahagia, Ariel menuliskan pada foto bersama anak-anak didiknya yang tubuhnya kini sudah hampir setinggi Ariel. Dulu pertama datang ngajar di sini, mereka gak sebesar ini. Sekarang tinggi gue udah hampir dibalap, udah casually. Ngajak selfie, terus nanya adik gue yang cowok mana. Tidak, time flies. Tulis Ariel, seolah ia baru menyadari waktu begitu cepat dan anak-anak didiknya kini sudah tumbuh remaja dan mulai merasakan getar-getar asmara. Terlepas dari itu, yang jelas pastinya, sebagai tenaga pengajar, Ariel begitu bahagia dapat mengikuti perkembangan anak-anak didiknya, bukan sekedar tumbuh kembang fisiknya saja, melainkan juga perkembangan pendidikan dan pengetahuannya yang kian meningkat. Bersyukurnya, hingga kini anak didik Ariel jumlahnya terus bertambah banyak. Ariel Tatum memang dikenal cukup aktif dalam kegiatan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak yang kurang mampu. Dan sejak Juni, dua bulan lalu, Ariel memutuskan untuk berhenti sejenak dari kegiatan syuting sinetron untuk lebih fokus lagi pada kegiatan sosialnya sebagai pengajar. Wah, luar biasa ya, pemirsa. Kita doakan semoga semangat Ariel Tatum tak pernah padam untuk terus memberikan pendidikan pada anak-anak kurang mampu. Tentu, tak hanya di Jakarta, tetapi diharapkan bisa sampai ke pelosok daerah di negeri bumi Pertiwi ini. Terus semangat Ariel, perjuangan dan jasamu akan menjadi cahaya masa depan anak-anak Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!